Masalah itu, ya. Pak Faisal katanya pengen ketemu sama Deddy, pengen bicara pekeluargaan aja, ada paja. Kapan? Siapa yang bilang? Oh, apa? Haji Faisal. Kapan bilang itu? Kapan itu yang kita mancahkan? Kapan bilang itu? Tiga hari yang lalu, ya? Tiga hari yang lalu, om. Oh, nggak ada, ya... Nggak nyampainya nggak ke Deddy, ya belum tahu. Kalau itu disampaikan ke orang, selama ini kan dia menyampaikan ke orang terus, kan. Ingin damai, menyampaikannya ke Pak Juhan, ingin damai, ingin menyampaikannya ke Mas Tom, terus telepon ke tante saya, ngapain nggak tahu? Saya juga nggak ngerti, gitu. Dad, tapi kemarin Deddy bilang ke Pak Faisal, mau calling down dulu komunikasinya sama beliau. Dad, emang Deddy minta calling down dulu, saling introveksi diri. Maksudnya nggak komunikasi sama Pak Haji Faisal, karena Deddy permintanya pengen calling down dulu, santai, gitu. Itu benar, Deddy yang meminta seperti itu? Untuk sementara jangan komunikasi dulu? Benar, benar. Waktu itu. Waktu yang dari pengadilan memang benar seperti itu. Tapi kalau seandainya Pak Haji Faisal menghubungi Deddy, Deddy mau merespon? Ya, merespon. Apa dulu itunya permintaan? Untuk permintaan bertemu mungkin, Dad? Ya, makilah saya akan konsultasi dengan Bank Milano, gitu. Padahal kan udah menyakut hukum, jadi harus dikonsultasikan ke kuasa hukum, ya. Oke, siap, Dad. Makasih banyak, Daddy. Oke, makasih, thank you. Halo, selamat Fakta Bangpin. Ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selabilitas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini menjelang 40 hari dari Bibi dan juga Vanessa Angel nampaknya. Pihak keluarga Haji Faisal ingin 40 hari ini menjadi momentum perdamaian antara keluarga Haji Faisal dengan keluarga Pak Dodi Sudrajat atau keluarga Bibi dengan keluarga Vanessa. Kala itulah, Haji Faisal sempat mengutarakan niatnya sebenarnya ingin bertemu dengan Dodi Sudrajat. Namun, saat ditanya wartawan sayangnya, Dodi Sudrajat menanggapi hal itu dengan cukup sinis. Dan ada yang aneh dalam pernyataan Dodi Sudrajat itu, ya ini ada tidak konsistensinya, tidak konsisten maksudnya. Nah, bagaimanakah anehnya pernyataan Dodi Sudrajat yang sinis saat diajak bertemu oleh Haji Faisal itu? Ya, kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta bangkit kali ini. Like, subscribe and comment-nya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap ledikan jarimu. Ya, di sini lah tampak bedanya. Tiga hari yang lalu, Om. Oh, tidak ada. Ya, menyampaikan tidak ke Deddy. Ya, belum tahu. Kalau itu disampaikan ke orang, selama ini kan dia menyampaikan ke orang terus. Kan ingin damai, menyampaikannya ke Pak Johan, ingin damai, ingin menyampaikannya ke Mas Tom. Terus ataupun ke tante saya. Ngapain nggak tuh? Saya juga nggak ngerti. Ya, disinilah tampak bedanya. Haji Faisal memang ingin selalu berdamai dan menjalin selatu rahim kembali baik dengan Dodi Sudrajat. Namun tampaknya dari pihak Dodi Sudrajat menutup diri dan selalu saja setiap hal menyerang Haji Faisal. Sementara saat Haji Faisal ditanya oleh wartawan, selalu saja berusaha dewasa, berusaha sabar, dan menutupi, tidak kembali menyerang pihak Dodi Sudrajat. Hal ini dilakukan demi Gala tentunya, agar Haji Faisal ini bisa berdamai dengan Gala. Dan nantinya Gala punya dua keluarga besar dari pihak Vanessa dan juga dari pihak Bibi. Namun lain lagi dengan Dodi Sudrajat yang sepertinya sudah menutup diri dari perdamaian dengan Haji Faisal. Dengan selalu memberikan komentar-komentar sinis dan menyalahkan pihak Haji Faisal. Kapan? Siapa yang bilang? Oh, apa? Haji Faisal. Kapan bilang? Kapan itu yang kita lanjutkan? Tiga hari yang lalu ya? Tiga hari yang lalu, Om. Oh, enggak ada. Ya, enggak nyampainya enggak ke Deddy. Ya, belum tahu. Kalau itu disampaikan ke orang, selama ini kan dia menyampaikan ke orang terus. Kan ingin damai, menyampaikannya ke Mbak Johan, ingin damai, ingin menyampaikannya ke Mas Tom. Terus ataupun ke tante saya. Enggak ngapain enggak tuh? Saya juga enggak ngerti gitu. Ya, tapi kemarin Deddy bilang ke Pak Faisal mau calling down dulu komunikasinya sama beliau. Deddy, emang Deddy minta calling down dulu saling introveksi diri. Maksudnya enggak komunikasi sama Pak Haji Faisal. Karena Deddy permintanya pengen calling down dulu santai gitu. Itu benar Deddy yang meminta seperti itu? Untuk sementara jangan komunikasi dulu? Benar, benar. Waktu itu. Waktu yang dari pengadilan memang benar seperti itu. Nah, aneh kan Pak Dodi? Katanya mau calling down dulu, tidak mau ketemu Haji Faisal. Tapi saat Haji Faisal menyampaikan itu ke wartawan, bahwa dia ingin damai, terus salah lagi kata Pak Dodi. Katanya masih mau, belum ketemu. Tapi kalau di kantelnya suruh nyampaikan sendiri. Gimana sih ini maksudnya Pak Dodi? Dan kemudian saat dipancing lagi oleh wartawan, bagaimana kalau misalnya Haji Faisal menelpon, jawaban Dodi juga masih ngambang. Sepertinya memang Dodi sudah tidak ingin berdamai lagi dengan Haji Faisal. Dia pun akan langsung mengonsultasikan dengan pengacaranya. Entahlah karena takut salah atau gimana nih Pak Dodi. Tapi kalau seandainya Pak Haji Faisal menghubungi Dedy, Dedy mau merespon? Ya merespon. Apa dulu itunya permintaan? Untuk permintaan bertemu mungkin, Kak? Ya, nantilah saya akan konsultasi dengan Bang Milano. Karena kan sudah menyakut hukum, jadi harus dikonsultasikan ke kuasa hukum. Oke, siap, Makasih banyak, Dedy. Oke, makasih, thank you. Soal donasi kan ini positif buat Gala ya, banyak yang mau membantu menolong Gala gitu kan, peduli dengan Gala. Tapi dari pihak sana nggak setuju, katanya mereka masih mampu, segala macem katanya. Terutama Pak Dodi dan adiknya Vanessa bilang seperti itu. Itu gimana tanggapan? Ya, berarti tanggapan dia, ya itulah tanggapan dia kan, berarti berbeda jalan pikiran dia dengan saya. Bagi saya, bukan begitu. Bagi saya, kalau ada orang berniat baik, apa salahnya diterima? Kenapa? Karena kita nggak tentu umur kita pendek atau panjang. Kalau saya umur saya panjang, bisa mendidik Gala, bisa membesarkan Gala. Nggak ada masalah. Kalau umur saya pendek, Gala ini belum punya apa-apa. Sekarang ada orang mau bersedekah, kan bagus-bagus lah. Begitu, kalau umpaman terjadi sesuatu, dia mudah ada uang. Mudah ada dia duit. Nah, sekarang kan menunggu, berarti menunggu ya, usah menunggu dari orang tua kan, gitu ya. Saya juga punya kan, nggak perlulah uang dana, uang ini segala macem. Ya, kalau umur kita panjang, ada yang bisa kita berikan? Kalau umur kita pendek, yang orang yang berbaik ini, ya terima aja dulu. Tidak merendahkan kita, tidak memunculkan kita. Tidak ada masalah. Orang bersedekah karena yatim piatu kok. Saya keluarga Vanessa menelpon Pak Faisal yang marah besar karena ada donasi untuk Gala ya, dit. Ya, Tante Reni, ya betul. Ya, saya nggak tahu ya tujuannya Pak Faisal itu ngapain, gitu, telepon-tepon adik Ipar saya, gitu. Adik Ipar saya ke Surabaya, gitu. Ya, Tante Reni juga ngomong sama saya, gitu. Nggak tahu ya. Tanya aja sama dia tujuannya apa, gitu. Ya, jelas lah keluarga saya marah, lah dengan donasi itu, kan. Kesannya kan kayak seperti, apa ya, ngemis-ngemis, ya. Jadi kayak seperti becana alam, gitu. Padahal kan, Gala kan punya keluarga yang masih sanggup, gitu, membiayai dia. Kenapa harus minta-minta seperti itu, gitu. Berarti ya, Yason itu yang dibuat, kan, tanpa ada omongan sama Deddy, nih, Dato? Iya, nggak ada. Nggak ada. Kan Deddy nggak tahu, itu, masalah itu, ya. Dato, Pak Faisal katanya pengen ketemu sama Deddy, pengen bicara, bicara populer dan aja, ada paja-paja. Siapa, siapa yang bilang? Oh, apa?